JAKSON TIAKO TURUT BANGGA LIHAT PERJUANGAN TIM NAS U19 Latih yang malang melintang di Indonesia, Jackson F. Tiago turut menyeroti semangat para pemain timnas Indonesia di ajang piala AFF U19 2022. Mantan pemain persebaya tersebut memberikan apresiasi kepada segenap tim nasional Indonesia U19 yang telah bekerja keras di lapangan hijau. JAKSON F. Tiago memberikan sebuah unggahan di akun Instagramnya tak lama setelah peluit panjang dipunyikan untuk mengakhiri laga antara Indonesia dengan Myanmar. Dia menuliskan rasa kagumnya akan antusiasme para penggemar timnas Indonesia, sekaligus kebanggaan akan para pemain timnas Indonesia. Di dalam captionnya, dia juga memberikan ucapan spesial kepada anak didiknya dari persis solo yakni Zanadin Faris. Hal yang sama juga turut diungkapkan oleh legenda timnas Indonesia, Fahri Hussaini. Melalui akun Instagram pribadinya, Fahri Hussaini memberikan wajangan yang tergolong logis untuk squad Garuda Nusantara. Selain itu, Fahri Hussaini juga tidak lupa untuk memberikan apresiasi kepada pemain timnas Indonesia U19 yang sudah berjuang. Dan juga berusaha untuk mengharumkan nama Indonesia, meski pada akhirnya gagal lolos ke semifinal piala AFF U19-2022. Pemain keturunan Korea Selatan, gabung timnas U16 Indonesia Sebanyak 30 pemain telah dipanggil PSSI untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan piala AFF U16-2022. Ajang tersebut bakal bergulir di Indonesia pada 31 Juli hingga 12 Agustus 2022 mendatang. Dari 30 pemain yang telah dipanggil, ada satu pemain yang menarik perhatian. Pemain tersebut yakni Jida Bin dari Asia Football Academy. Diketahui bila Jida Bin memiliki darah Korea Selatan yang didapat dari ayahnya, Jiha Sik. Di bawah asuhan Bimasakti, timnas U19 Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama dengan Vietnam, Singapura, dan Filipina. Ada pun dua venue yang digunakan adalah Stadion Patriot Jandra Baga Bekasi dan Stadion Madia Senayan Jakarta. Sejauh ini, timnas Indonesia baru mengkoleksi satu title juara di piala AFF U16, yakni pada edisi 2018 lalu. Saat itu, tim meracukan pelatih Fahri Usaini tersebut berhasil mengalahkan timnas Thailand. Daftar asosiasi yang bisa jadi pelabuhan Indonesia jika keluar dari AFF Kegagalan timnas Indonesia di piala AFF U19 membuat publik beramai-ramai, meminta PSSI untuk keluar dari AFF dan bahkan memboykot AFF. Hal tersebut tidak terlepas dari regulasi yang diterapkan AFF sudah usang, alias tidak lagi relevan. Lantas asosiasi manakah kira-kira yang bisa menjadi tempat tim merah putih akan bernaung sesuai geografis yang dimiliki? Pertama, Asia atau AFG Sejatinya, Indonesia sendiri masih tergabung di AFG atau Konfederasi Sepak Bola Asia. Bahkan, tim merah putih merupakan anggota dan juga salah satu pendirinya. Jika keluar dari AFF, Indonesia bisa memilih hanya bertahan di AFG sebagai satu-satunya tempat bernaung di kancah sepak bola dan tidak bergantung federasi lainnya. Keuntungannya, Indonesia bisa fokus di satu agenda saja, yakni agenda AFG. Yang terbilang resmi karena masuk dalam kalender FIFA. Kedua, Oseania atau OFG Jika Indonesia keluar dari AFF dan bahkan juga AFG, tim merah putih bisa melirik Oseania atau Konfederasi Sepak Bola Oseania atau OFG sebagai tempat bernaung. OFG sendiri merupakan konfederasi resmi di bawah daungan FIFA yang memayungi 13 negara. Negara-negara ini umumnya negara kepulauan. Jika melihat geografis Indonesia, maka OFG bisa menjadi pilihan yang tepat. Tim merah putih bisa menggantikan Australia yang memutuskan untuk bergabung dengan AFG. Ketiga, Asia Selatan atau SAFF Jika dilihat dari wilayahnya, Indonesia masuk dalam wilayah Asia Tenggara. Letak ini tidak terbilang jauh dari wilayah Asia Selatan. Karenanya, Indonesia bisa melirik SAFF atau Federasi Sepak Bola Asia Selatan sebagai asosiasi tempatnya bernaung jika keluar dari AFF. SAFF merupakan salah satu federasi terbaik di Asia dan memiliki agenda tahunan yang selalu berjalan secara kompetitif. Kendatihannya memiliki tujuh anggota. Reaksi VFF Usai PSSI minta AFF investigasi perihal midfixing Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF bereaksi terhadap permintaan Indonesia melalui PSSI yang ingin asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF Menginvestigasi laga Thailand versus Vietnam pada piala AFF U19-2022 Menurut Web The Tao, pejabat VFF hanya beranggapan bahwa pemain Vietnam U19 tampil bagus di penyisian grup piala AFF U19-2022. Di lain sisi, PSSI melalui Muhammad Iryawan berharap AFF segera berespon tuntutan yang telah dilayangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.